ini suasana maghrib di masjid nabawi insyaallah indah ya insyaallah ta baraka Allah indah banget soalnya rame berolahan arah kesini jadi kita cari posisi aja dulu carian jalan yang kosong disuruh ada sih sebenarnya nih kotak nih kalau mau taruh disitu tapi kita mau ke dalam aja deh nih bismillah tradisi dari kata mutaibnya kalau misalkan kita mau wakaf Quran taruh disini jangan lupa setiap satu Quran itu dibacakan al-fatihah suasana maghrib di masjid nabawi sepertinya sedang masih sholat ya hari-hari sekarang saya mau wakaf Al-Quran untuk ditaruh di masjid nabawi wakaf Quran ini tujukan untuk emarhum Bapak Haji Marun Qumaruddin mudah-mudahan wakaf ini bisa jadi sholat nanti di akhirat menjadi kucuran pahala yang sangat tinggi ya sholat Allah kalau suasananya maghrib udah taruh lak lumayan nih kalau banyak ini agak berat aduh oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini lagi sama A.A. Danis wakaf masjid mau sholat maghrib dan naruh Quran wakaf ini banyak ini ukuran wakafnya jadi gak apa namanya tidak sembarangan Al-Quran ditaruh ya ada Al-Quran khusus berbedaan sih di stempel jadi kalau gak ada stempelnya gak boleh asal naruh suka ditegur atau diambil lagi pisah-pisahin nah kalau ini selalu resmi banyak juga sih yang jualan di sekitaran sini tapi kalau saya ditawarin sama mutaibnya aduh ya Allah lumayan berat aduh taruh doa ditawarin sama mutaibnya bagaimana wakaf Al-Quran dipersilahkan langsung ke mutaibnya mutaibnya menyiapin ini per Al-Qurannya itu dihargai dua seribuan jadi tinggal ayo terbaik masalah ini lumayan agak berat ini dari hotel kita bawanya kita lihat suasana maghrib di masjid nabawi nabawi insyaallah indah ya insyaallah indah banget siapa yang rindu sama masjid nabawi silahkan komen ya kemudahan nanti teman-teman yang menonton video ini bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh kedua tanah suci makah muka romah dan masjid nabawi untuk menaikkan ibadah haji dan umroh ya ini suasananya kita mau taruh nanti di ada yang wadah-wadah ukurannya ya entah di luar entah di dalam kita lihat situasi kalau misalnya bisa ke dalam kita taruh di dalam kalau misalnya enggak kita taruh di luar kita doa insyaallah berat ini harus gak diganti tangan soalnya lumayan sakit kalau plastik pegang langsung tangan biasanya reda sakit ya kalau berat harusnya tangan kita dipakai bahan atau biar gak terlalu sakit masalah rame nih ih hehehe ah insyaallah wartaullah indahnya indah bau ayo ubaran maghrib di hari sabtu ini ya setalam minggu gila tuker lagi ya tuker tangan lagi wuh tuker-tukeran tangan sama A-A alhamdulillah hahaha soalnya A-A semangat banget di masjid nabawi ini kasihin aja kita taruh ke dalam aja deh sebenarnya di luar juga ada ya ini bubaran ini khusus pria pas bubar maghrib tadi kita lagi briefing jadi agak persiapan briefing persiapan untuk besok di pada umroh pas itu selesai maghrib terlihat dulu masalah ya masalah ya kita lihat suasainya dulu ak bentar lumayan pegel kotong tuh kuat hahaha berat ak wah kuat tuh wah sebentar doang hahaha soalnya rame berolahan arah kesini jadi kita cari posisi aja dulu cari lang jalan yang kosong disuruhnya ada sih sebenarnya nih kotak nih kalau mau taruh disitu tapi kita mau ke dalam aja deh yuk yuk nanti balik hah nanti balik tinggal lagi nggak apa-apa hahahaha hahahaha tuh berolahan arus ya jadi ramai aduh di suasana jadi pada biasa sekalian apa namanya nunggu sampai isya taruh ya taruh dulu taruh dulu tuh wuh lumayan jalannya tuker lagi ya ayo tukeran tangan lagi mulai keterasa tukeran 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 itu nanya dia kita mau masuk iya disini ya suasana biasa bisbaran maghrib emagrem ubaran sholat itu selalu ramai dan kita ngelawan arus terus ini ya kami kol sebelah sana perempuannya di kiri disini laki-laki ada kalau mau masuk kedalam taruh taruh kita syarat lagi tuh lumayan nih kurannya ada 20 gua ya lumayan berat tadi mau dimasukin tas gendong berat juga tapi kesini kesini ini wakt quran kalau bisa teman-teman misalkan mau umroh ibadah niatin untuk wakaf sering-sering sedekah ya karena kalau kita sedekah wakaf itu nanti dibales dengan langsung Allah di Indonesia beratusan seribu kali lipat kalau kita sedekah walaupun cuma satu real ya enggak banyak Masya Allah nih kalau misalnya bubaran gini memang sih agak padat ya ramai panas eh danis Alhamdulillah udah dapet tempat yang kosong ya sendal ambilin kita rapiin sendal kita pakai sepatu apa namanya bukan apa tas serut jadi siap ini ada tempat juga sih ya naruh-naruh sendal tempat naruh sendal juga aman disini ya enggak akan hilang hilang tapi kalau bisa sih kita bawa bawa aja mana ya kalau disini kita mau taruh disini kita cari posisi yang naruhnya pas pojokan-pojokan sini ramai nah sini nah sini sangat kosong gimana mau naruh dimana sini aja deh Bismillah Akbar nih Bismillah tadi sih dari kata mutaibnya kalau misalkan kita mau wakaf Qur'an taruh disini jangan lupa setiap satu Qur'an itu dibacakan Al-Fatihah supaya berkah ya Tuhan ayah kita taruh baca dulu deh bismillahirrahmanirrahim ayo baca Tata al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim mahajim iya kena buku iya tersayah sholatahu 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 baca 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 al-Fatihah alhamdulillah baca nggak tahu kita ambil dulu ya guys nanti kita lanjut lagi Alhamdulillah sudah selesai menawakafkan Al-Qur'an di Masjid Nabawi Masya Allah semangat ya jangan lupa nanti teman-teman kalau misalkan ada keberkatan pengurutan haji jangan lupa kenceng-kencengin sedekah kokap ya walaupun satu real berapa real aja lah pokoknya itu insya Allah diganti beratus ribu terifat di Indonesia nanti walaupun tak langsung ya bertahap dan mungkin kita rezekinya kalau sedekah wakaf banyak sering disini kita bisa berangkat lagi Umroh Haji ya ya rumah yang berat tapi Alhamdulillah senang udah wakafin senang banget Masya Allah oke guys sampai sekian video kali ini ya semoga pilih bermanfaat jangan lupa di like subscribe comment biar channel saya sudah sedikit terima kasih wassalamualaikum warahmatullo haskim salam masya pasak salam